Sama seperti bunuh diri. Alamak, ada badan laki-laki terbujur kaku dengan posisi berdiri dan kepala terjepit pintu sebuah rumah. Penemuan jasad berdiri ini ternyata terjadi di desa Tuyun, kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada kamis pagi. Kontan warga desa Tuyun geger saat ditemukan laki-laki tewas terjepit pintu. Dan video yang diunggah warga setempat pun viral di media sosial. Tapi ternyata menurut warga desa, pria yang tewas berdiri ini adalah maling. Menurut warga, pria ini mencoba masuk ke salah satu rumah warga yang sebelumnya adalah gedung SMA Negeri 1 Mihing Raya. Pria tersebut mencoba masuk ke rumah dengan cara merusak kunci dan mencongkel pintu. Tapi nasib, ketika pria itu memasukkan kepalanya melalui celah pintu yang dirusaknya, tiba-tiba lehernya tersangkut dan terjepit pintu tersebut. Pria ini pun terjebak dan akhirnya tewas. Lalu kata Kapolres Gunung Mas AKBP Theodorus Prio Santosa, pria ini diduga tewas karena kehabisan oksigen saat lehernya terjepit pintu. Miris, nasib ya nasib, malang nih ya nasibmu pak. Warga net pun ramai mengomentari insiden konyol ini. Mau nyuri, malah nyawanya dicuri. Maling, malah kemalingan. Mati konyol, gak kebayang sakit dan siksanya mati perlahan karena kehabisan nafas. Ada pula yang menganggap ada mistis dan azab dari peristiwa ini. Dan ada yang bijak mendoakan si maling. Akhirnya jasad sang pria yang diketahui berdomisili di kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah itu berhasil dilepaskan dari jepitan pintu. Jenasah pun dibawa petugas ke puskesmas Sepang untuk divisu. Ya, seperti kata orang bijak, berbuat jahat pasti ada balasannya.